Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Jayanto kali ini kita akan membahas tema mantan pergi untuk mengetahui apakah kamu akan menjemputnya atau tidak ya sebelum kita bahas lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya saya ulang-ulang terus nih insya Allah channel kita ini satu-satunya di dunia ya insya Allah yang mengupload video 3-4 kali setiap hari jadi kalau anda tidak menyalakan lonceng notifikasi nanti banyak yang terlewat padahal seluruhnya itu menjadi satu kesatuan berpikir ya kalau kelompatan nanti jadi bingung ya karena itu nyalakan lonceng notifikasi agar setiap video terbaru anda mendapatkan pemberitahuan dan bisa mengikutinya dengan baik dan semoga bermanfaat baik jadi ketika orang mencintai orang-orang dewasa orang-orang bijaksana itu bersama dengan orang yang dia cintai kadang mereka menunjukkan ya karakter dan sifat yang kekanak-kanakan ya walaupun tidak daily ya tidak setiap hari itu cara orang bermanja kepada orang yang dia cintai tapi sayangnya banyak orang yang ingin dimanja tetapi dia tidak mau melakukan hal yang sama kepada orang yang sudah memancakannya jadi nah maka ya kadang seseorang itu pergi untuk mengetahui apakah kalau dia pergi dia dijemput untuk kembali atau tidak ya dia pengen tahu seberapa nilai dia dan seberapa berharganya dia untuk orang yang dia cintai tadi kalau cinta mesti akan dijemput untuk kembali ya misalnya ada suami istri ini suaminya berselingkuh sibuk dia mencari dia mencari suaminya ini kemana-mana ya bahkan dia dapat informasi suaminya jalan kesana jalan kesini ya mampir makan di restoran mana dicari ya itu namanya apa namanya mencintai jadi biarpun suaminya berselingkuh itu dia bisa bersabar ya dia bisa menunjukkan bahwa dia membutuhkan sayangnya suaminya tidak tahu diri ya ada juga yang lain misalnya yang ini suaminya yang tidak beruntung dia lagi melakukan perjalanan ya tidak tahunya istrinya rewel kan orang kalau lagi perjalanan kan pengen tenang agar semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dengan sempurna dan itu butuh fondasi rumah beres kan begitu nah ini tidak tahunya istrinya rewel sehingga dia marah dia diamkan ya ketika pulang dia tidak menemui istrinya dia pergi ke tempat yang lain ya ke rumah yang lain misal begitu dengan harapan ya istrinya akan berusaha menghubungi akan datang lah menemui menjelaskan minta maaf tapi ternyata anda ya akhirnya dia yang ngalah ya nah begitu jadi memang orang kadang-kadang pengen tahu seberapa berharganya dia untuk orang yang dia cintai tadi ya maka kalau hari ini mantan anda tidak menunjukkan ya usahanya untuk mencari pengganti anda anda boleh berharap bahwa dia pergi sesungguhnya untuk menunggu anda mencoba menghubunginya kembali tapi saya ditolak terus diblokir kadang manusia pengen melihatkan seberapa gigihnya anda di dalam mengusahakan agar bisa bersama dia kembali dan itu sifat manusiawi sekali ketika manusia itu kadang-kadang cemburu kadang-kadang meraju kadang-kadang apa namanya agak mencari-cari perhatian begitu kan itu sifat yang sangat manusia nah karena itu bagaimana caranya anda merespon ya karena kadang ketidakpekaan itu memang membuat sesuatu yang sebenarnya diharapkan cuma untuk memberikan pemahaman malah jadi berpisah betul ya jadi misal ada seorang suami ya dia diminta oleh ibu mertuanya untuk menyingkir ya ya sudah dia menyingkir tetapi harapan di dalam hatinya besar agar istrinya mendatanginya dan berkomitmen apapun yang terjadi kita tetap bersama-sama itu harapan dia tidak tahunya malah dua bulan istrinya sudah jalan di mal dengan laki-laki live ya belum setahun sudah foto pre-wedding dengan laki-laki live ternyata memang sudah kompak dengan ibunya nah jadi ya hanya saja memang yang harus digarisbawahi ya mungkin bagi anda yang hari ini adalah pergi dulu agar mantan menunjukkan ya dedikasinya kegigihannya di dalam mencoba mendekati anda kembali tapi jangan terlalu jauh melangkah di luar rencana kadang orang kalau sifat-sifat kekanak-kanakan di dalam hati kita ini muncul ya merajuk tadi ya pengen mendapatkan perhatian sebenarnya sudah melihat orang mengalah tapi mintanya lebih ya jadi kayak anak-anak kecil misal dia merajuk ya sudah dihiburlah dibelikan mainan malah mintanya yang lain lagi ya nah jadi jangan seperti itu jadi kalau memang teguran yang seperti itu ternyata bisa menyadarkan dia segera untuk kembali kalau dia sudah bisa taat lagi segera menerima permintaan maafnya untuk kembali bersama-sama lagi ya nah maka para suami istri ya dinasehatkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 ya fa'in ata'na'kum falatabakhu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabir kemudian jika mereka menta'atimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar ya jadi misal nih istrinya sudah minta maaf ya sudah datang menemui dia ngajak dia balik ke rumah ya jangan dibuat rumit lagi ya semoga penyesalan tadi minta maaf itu adalah tanda ketaatannya untuk kedepannya menjadi istri yang lebih baik menjadi istri yang terbaik bagi anda demikian semoga bermanfaat wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah semuas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaik selamat Terima kasih.